Halo teman-teman apa kabar selamat datang di channel Iban dan pada video kali ini gua akan nge-share kepada teman-teman mengenai artificial light atau pencahayaan buatan di D5 render sebelum kita mulai videonya kalau misalkan di video ini nanti ada iklan tolong jangan di skip ya teman-teman Oke mantap thank you dan juga buat teman-teman yang belum bisa D5 render bisa nonton tutorial awal gua yang D5 render in 20 minutes temen-temen bisa cek link di atas kanan ini Oke sekarang kita langsung mulai aja videonya temen-temen di sini gua udah ada modelingnya ini modelingnya gua nggak bikin sendiri gua download dari Sketchup texture club punyanya anatrafal buat temen-temen yang mau download bisa langsung ke website di atas ini aja Oke sekarang kita lanjut ke program D5 rendernya jadi untuk artificial light sendiri itu terdapat pada bagian kiri atas ini temen-temen di sini ada yang namanya point light ini sama seperti Omni light di Lumion kemudian disini ada Spotlight kemudian sini ada LED strip atau bisa kita bilang strip light dan satu lagi adalah rectangular light keempat jenis lampu ini sudah terdapat di Lumion dan juga Twin motion Oke sekarang kita coba aja satu persatu anyway temen-temen juga bisa menemukan situs lampu-lampu ini di bagian insert insert sini ada point light Spotlight strip dan rectangular light di sebelah kanannya ini ada point 1-4 adalah shortcutnya sekarang kita coba render dulu tanpa menggunakan lampu tanpa menggunakan lampu dia akan hasilnya menjadi seperti ini dia menjadi gelap ya temen-temen jadi walaupun di preview nya ini terang ketika kita render dia akan tetap menjadi gelap karena tidak ada cahaya yang masuk di ruangan ini dan kita juga belum membuat artificial light atau pencahayaan buatan di dalam ruangan ini temen-temen jadi ini hanya untuk preview nya saja dia menjadi terang sekarang kita langsung coba aja nomor satu shortcut nomor satu dia adalah point light bisa kita lihat dia akan langsung muncul seperti ini nah disini temen-temen di bagian kanan bawahnya akan langsung muncul window untuk mengatur daripada point lightnya ini temen-temen disini yang kita bisa atur antara lain ada brightness radius dan juga color nya temen-temen dari sini di basic di brightness nya ya untuk intensitas temen-temen udah taulah pasti maksudnya brightness kalau misalnya makin ke kanan terang makin ke kiri dia akan mati temen-temen bentuk radius disini dia adalah jari-jarinya jadi seberapa besar dari titik ini dia ke bagian jari-jari terluarnya yang terkena pancaran cahayanya temen-temen ini adalah radius R nya semakin ke kiri radius nya dia akan semakin kecil jari-jarinya bisa kita lihat ini radiusnya 100 dia hanya menyinari bagian ini saja ketika radiusnya kita gedein dia akan menjadi gede banget nih temen-temen Oke sampai situ udah paham kita lanjut ke bagian color nya Hai color disini teman-teman bisa atur untuk hue saturation value tapi disini gue jarang pakai karena gue lebih sering pakai di bagian bawahnya yaitu adalah color temperatur untuk color temperatur ini terdapat tulisan 6500k dia maksudnya adalah satuan Kelvin ya temen-temen jadi kalau misalkan temen-temen buka di Google disini ada pilihan 1000 2000 3000 4000 sampai 10.000 semakin ke kiri dia akan semakin warm dan semakin ke kanan dia akan semakin cool ataupun menjadi biru ya temen-temen nah disini umumnya yang dipakai kalau misalkan temen-temen butuh yang soft white white atau yang warm white biasa temen-temen pakai yang 2000 Kelvin itu temen-temen kalau misalkan temen-temen mau pakai yang cool white biasa temen-temen pakai yang 4000 Kelvin dan satu lagi kalau misalkan temen-temen pakai daylight temen-temen bisa pakai 5000 sampai 6500 Kelvin disini gue pengen menggunakan soft white atau warm white jadi gua akan mengatur si temperatur light sekitar menjadi 2700 Kelvin kita balik lagi ke D5 rendernya sini kita tulis 2700 radius Hai bisa kita lihat dia akan menjadi sekuning ini ya temen-temen disini radiusnya kita kurangin aja karena dia terlalu luas jangkauannya Hai disini teman-teman bisa copy lightsnya temen-temen dengan cara tahan shift dan juga klik kiri mouse kita tarik seperti ini Oke dia akan langsung jadi seperti ini Hai next temen-temen disini kita lanjut ke spotlight atau shortcutnya itu kalau temen-temen lihat diinsert adalah nomor dua kita klik nomor dua dia akan langsung muncul spotlight di mana mouse kita berada ya temen-temen disini misalkan kita taruh spotlight itu disini ya Hai setelah kita klik seperti biasa di bagian kanannya akan pop-up Windows untuk kita mengatur basic setting dan juga color di basic setting ini ada pilihan untuk jenis-jenis spotlightnya mau yang seperti apa akan disini kita contohin kita pilih yang nomor tiga Oh ya temen-temen disini cara kita untuk movie-nya temen-temen tinggal klik sumbu xyz-nya ini atau yang biru merah dan juga hijau ya temen-temen kalau mau ke depan ini temen-temen tinggal move ke depan menggunakan sumbu yang warna biru ini merah kemudian untuk naikin dia pencet yang hijau kemudian setelah kita mengatur untuk jenis si spotlightnya dibawahnya sini ada brightness untuk intensitas cahaya kemen sini ada con angle untuk lebar daripada si spotlightnya bisa kita lihat spotlight kita sekarang begini nih temen-temen sekarang kalau misalkan con angle kita gedein nah bisa kita lihat dia akan menjadi semakin lebar kemudian sini ada fall of distance jadi fall of distance itu adalah seberapa jauh cahaya kita mengenai lantai semakin ke kanan dia akan semakin ke bawah teman-teman jadi misalkan fall of distance nya kita kekiriin cukup banyak bisa kita lihat dia akan hanya menyinari bagian ini saja tapi ketika kita panjangin dia akan menyinari sampai ke lantai oke temen-temen seperti itu sekarang di sini kita ke bagian kanan ada color disitu temen-temen bisa atur use saturation value tapi seperti biasa gua akan menggunakan color temperatur aja gua akan menggunakan 2700 Kelvin Hai kode disini gua akan copy ke kanan jadi seperti ini kalau misalkan dirasa terlalu terang teman-teman bisa mengurangi si brightness daripada masing-masing Spotlightnya misalkan kita taruh 15 aja coba sekarang disini kita render dulu ya temen-temen jadi seperti apa ini kayak terlalu kuning ya temen-temen kita bikin si temperatur Spotlightnya itu lebih cool aja kalau gitu Hai memang harus banyak-banyak ngulik kalau misalkan di sini kita pencet tiga dengan langsung muncul seperti ini kita akan taruh dia di setiap garis-garis vertikal ini hai 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 misalnya cara nge-rotate temen-temen enggak klik kemudian temen-temen pilih yang ada garis warna biru kuning dan juga merah tinggal disesuaikan dengan sumbunya temen-temen butuh merotet ke arah mana sini kita berdirin seperti ini kemudian seperti biasa di bagian kanan ada pop-up Windows kita bisa atur untuk panjang brightnessnya dan juga untuk color kita copy dia ke kanan dan juga ke kiri kemudian saya teman-teman bisa klik L atau teman-teman ke bagian cek kemudian teman-teman klik yang show light source kemudian kita off dia akan menjadi enggak kelihatan untuk sourcenya source itu berasumbernya itu temen-temen Hai sekarang disini kita coba render lagi teman-temen di sini bisa kita lihat masih terlalu terang dikarenakan si led strip kita ini beratnya terlalu tinggi temen-temen kita kelihatan jadi 50 aja misalkan selamat menikmati the next teman-teman sekarang kita mau pakai yang Rectangular light disini untuk Rectangular light teman-teman dengan shortcut 4 dan teman-teman bisa langsung taruh seperti ini dia akan menyinari bagian bawahnya di Rectangular light ini teman-teman bisa atur seperti biasa di bagian kanan ini temen-teman bisa atur untuk panjang lebarnya ini bisa digunakan sebagai LED strip juga sih teman-teman Nah kalau misalkan kecil gini kan dia jadi LED strip kemudian brightness ini teman-teman bisa atur untuk seperti ini kemudian di sebelah kanan ini ada color teman-teman bisa terhitung saturation value seperti biasa dan juga kalau temperatur disini gua nggak akan pakai si LED rectangle nya itu nomor tadi lihat aja dan yang terakhir teman-teman disini teman-teman bisa atur untuk LED nya itu dengan cara klik materialnya setelah teman-teman klik sih teman-teman pilih light intensity teman-teman ganti jadi 0,1 bisa kita lihat dia akan menyala seperti ini di bagian bawah teman-teman bisa atur untuk light color nya teman-teman saturation dan brightness nya teman-teman full in kemudian sih temen-temen tinggal atur untuk warnanya kemudian disini sama untuk di tiap lampunya ini kita nyalain ya teman-teman pakai light intensity 0,1 kalau di bagian sini kita bikin rada cool juga nggak masalah soalnya rada cool nya biar nggak terlalu banyak kuningnya teman-teman kalau sudah kita balik ke scene yang udah kita save kemudian disini kita pilih 2D perspektif dan juga di filter sekarang kita atur untuk exposure nya narkah disini kita tambahin auto exposure kontras dan sebagainya kalau sudah sekarang disini kita coba render dulu ya teman-teman Oke teman-teman jadi kita sekarang udah sampai ke rangkuman jadi tadi kita pelajari itu ada point light ada Spotlight ada LED strip dan juga ada rectangle light disini semua di bagian kanan itu ada pop-up nya pop-up window itu bisa ngatur untuk brightness sangat untuk radius tipe Spotlight dan juga color teman-teman kemudian teman-teman cara copy nya teman-teman tahan shift dan juga geser mouse nya teman-teman teman-teman juga bisa klik material yang mau dijadikan emisif kemudian teman-teman ganti light intensity ke 0,1 oke teman-teman itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya dadah disini gua mau lanjut edit dulu soalnya ini masih keterangan banget nih teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati